Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji Filsafat kita Kita mengambil tema Filsafat moral Atau etika Atau filsafat ahlak Tema Filsafat moral ini bagi saya Yang paling penting Belajar filsafat moral itu Berarti Membantu mensukseskan Misi kenabian Karena misinya nabi itu In nama bu istu li utamimah Maka rimal ahlak Jadi nabi diutus Untuk menyempurnakan Akhlak Nabi sudah berjuang Keras Meskipun sampai hari ini Ternyata Kita lihat Seringkali Akhlak Akhlak tidak jadi favorit Dalam kehidupan Rumah Islam Mungkin ada yang tanya Akhlak itu ngapain Sipak Maka dipelajari Segala Sudah ngerti kita Yang baik dan buruk Yang mana Pakai hati nurani Aja kan bisa Ya Sama kayak Bahasa Inggris itu loh Akhlak itu Butuh tufelnya Jadi butuh Tips and tricknya Butuh strategi Strategi Meskipun kamu Mungkin bahasa Inggris Mulancar Mau tes tufel itu Yosinause Karena gak mesti lulus Hidup dan Akhlak itu Begitu Ngerti semua Teori akhlak Bahkan kamu ngerti Mana baik Mana buruk Tidak jaminan Pilihanmu Pas Butuh Tips and trick Maka kita perlu Belajar Filsafat Moral Apalagi yang namanya Manusia itu Punya karakter Kalau bahasa Inggrisnya Dual Inclination Jadi punya Kecenderungan Mendua Jadi jahat Ya bisa Jadi baik Ya bisa Potensi itu Memang dua-duanya Diberikan oleh Allah Pada kita Kita disuruh Meleh Satu-satunya Makhluk Ciptanya Allah Yang dikasih Beban untuk Meleh Dan dikasih Kemampuan Meleh Itu manusia Jadi Jangan dianggap Dirimu itu Kan dulu Para filosof Beberapa Berdebat Ada yang Anggap Aslinya Manusia itu Baik Ada yang Anggap Aslinya Manusia itu Jelek Kayak Di barat Ada Homo Homini Lupus Kita julu Belajar Thomas Hobbes Manusia itu Saling Memangsa Tapi Sebenarnya Memang Manusia itu Punya Dua-duanya Jadi Jadi Jangan dianggap Jadi 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 Ada potensi Setiap orang Ada potensi Untuk itu Maka perlu Belajar Biar Tidak Keliru Jangan Kecenderunganmu Ke Yang Jahat Menentukan Pilihan-pilihanmu Kemudian Yang Baiknya Kalah Atau Pinginnya Baik Tapi Jalannya Salah Jatuhnya Dijahat Kan Bisa Begitu Kalau Belajar Buku-buku Filosofat Moral Barat Ada Tambahan Lagi Kenapa Kita harus Belajar Moral Karena Perilaku Moral Itu Seringkali Dilematis Dilemanya Itu Kadang-kadang Diilustrasikan Misalnya Seandainya Tiba-tiba Ini ada Bencana Banjir Misalnya Saya Sama Kamu Ada Di Satu Perahu Tidak Punya Bekal Apa-apa Bekalnya Cukup Dimakan Satu Orang Untuk Nyampe Di Tempat Kem Misalnya Kem Keselamatannya Ada Dimana Kita Tinggal Kita Berdua Makanannya Cukup Untuk Satu Orang Kalau Makanannya Dibagi Dua Kita Tidak Akan Selamat Tidak Akan Nyampe Itu Yang Dikasih Makan Siapa Nek Aku Jelas Ustati Kamu Kan Cuma Muridnya Misalnya Apa ada level Kalau sudah Begitu Apa Kalau dalam Situasi Itu Masih Bisa Ustaznya Didulukan Dari Muridnya Atau Dua-duanya Punya Hak Atau Ya Sudahlah Dimakan Aja Dibagi Dua Perkoron Nanti Mati Di Tengah Jalan Serahkan Serahkan Pada Allah Atau Gimana Itu Kan Dilematis Atau Ya Saya Aja Pak Yang Makan Bapak Sudah Tua Sudah Dekat Kalau Saya Kan Masih Panjang Misalnya Terus Kamu Tak Bantanya Tak Bisa Lebih Penting Saya Kalau Saya Tidak Ada Ngajinya Libur Kamu Bolos Tidak Masalah Misalnya Itu Kan Dilematis Banyak Cerita-cerita Dalam Hidupmu Juga Kan Sering Mengalami Dilema Moral Bukan Milih Baik Dan Buruk Kalau Milih Baik Dan Buruk Gampang Kamu Milih Baik Beres Susah Itu Milih Baik Dan Baik Atau Benar Dan Benar Itu Susah Hari Ini Banyak Orang Pinter Konflik Ustadz Sama Ustadz Konflik Kiyai Sama Kiyai Konflik Dan Sama Sama Benernya Masing Masing Punya Dasar Kita Yang Dibawah Sing Bingung Milih Sopo Kita Yang Tidak Punya Dasar Akhirnya Cuma Gegeran Rok Jadi Itu Dilema Moral Maka Moral Harus Belajar Tidak Bisa Pokoknya Ikuti Kata Hati Saya Kata Hatimu Kalau Pas Beres Kalau Tidak Beres Ya Kan Kadang-kadang Kata Hatimu Itu Disetir Oleh Hasrat Mu Hasrat Kebinatangan Hasrat Untuk Berkuasa Kayak Katanya Dan Macem Macem Sehingga Produknya Jadi Jule Malam Ini Kita Ketemu Beliau Immanuel Kan Gagasan Gagasan Etiknya Agak Dekat Dengan Etika Agama Meskipun Dia Tidak Pake Idiom Idiom Agama Oke Ini Tokoh Besar Filsafat Barat Modern Posisinya Kayak Sokrates Kalau Di Yunani Mungkin Kayak Ibn Rus Kalau Di Islam Salah Satu Tokoh Kunci Bagi Teman-teman Yang Belajar Filsafat Barat Tidak Boleh Melewatkan Immanuel Kan Kuncinya Ada Di Beliau Dan Immanuel Kan Ini Memang Orang Serius Dalam Hidupnya Juga Serius Beliau Kelahiran 1724 Nanti Meninggal 19 Awal 1802 Tidak Sempet Nikah Sepanjang Hidupnya Karena Serius Dua Kali Mau Nikah Mikir Kesuen Kelamaan Mikir Yang Pertama Dikawin Orang Yang Kedua Perempuannya Sudah Pindah Keluar Kota Akhirnya Tidak Jadi Nikah Jadi Yang Punya Calon Segera Tidak 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 Mikir Lama Lama Kalau Tidak Nanti Nikah Sama Orang Atau Pindah Kota Lulus Mudik Ilang Jadi Itu Nasib Immanuel Kan Itu Orangnya Tertip Mungkin Ada Ada Yang Sudah Sering Dengan Anekdot Itu Orang Orang Di Kotanya Immanuel Kan Itu Niteni Pokoknya Kalau Immanuel Kan Lewat Mesti Jam Sekian Itu Pas Tidak Pernah Geserah Sekali Ada Cerita Dia Geserah Karena Pas Saking Asiknya Baca Tulisannya Tulisan Yang Judulnya Emilia Tulisannya Rusu Itu Dan Lungsak Kota Bingung Immanuel Kan Tidak Lewat Tidak 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 Biasanya Jam 5 Sore Lewat Ini Tidak Tidak Immanuel Kan Pikiran Pikirannya Besar Cuma Beliau Dikenal Dermawan Kalau Makan Siang Selalu Nyari Teman Tidak Pernah Mau Makan Sendirian Bagus Ya Itu Islami Sekali Ya Padahal Orang Islam Tidak Begitu Kita Sering Kalau Makan Apalagi Makan Enak Delik Cuma Immanuel Kan Ini Cirinya Kalau Santai Dia Tidak Mau Santai Ngobrol Tentang Deontologi Dia Tidak Mau Kalau Pas Momen Ngomong Serius Serius Kalau Tidak Ya Tidak Tidak Terlalu Tinggi Kayak Orang Orang Indonesia Sekitar 160 170 Oke Bismillah Kita Belajar Immanuel Kan Deontologi Etik Ya Banyak Nanti Kakasan Besarnya Beliau Salah Satu Yang Populer Memang Antara Lain Etika Deontologis Nanti Yang Termasuk Bagaimana Immanuel Kan Menggabungkan Antara Debat Panjang Antara Empirisme Sama Rasionalisme Kagasan Kagasan Nanti Yang Dikenal Sebagai Fenomenalisme Dan Seterusnya Salah Satunya Deontologi Etik Ini Ada Quote Pembuka Tentang Moral Katanya Immanuel Kan Two things O Me Mos This Tali sky Above Me And the Moral Within Me Ada Dua Hal Yang Sangat Mengagumkan Aku O Itu Mungkin Satu akar Kata Sama O Som Jadi Dua Hal Yang Aku Kagum Sekali Yang Pertama Apa Bintang Di Langit Di Atasku Itu Membuat Aku Terpesona Yang Kedua Nilai Nilai Moral Dalam Diriku Juga Membuat Aku Terpesona Disitulah Indahnya Manusia Immanuel Menyandingkannya Dengan Indahnya Bintang Bintang Di Langit Karena Memang Manusia Yang Kehilangan Moralitasnya Itu Sama Sekali Tidak Indah Seindah Apapun Fisiknya Kalau Moralnya Jelek Itu Pasti Dia Kelihatan Tidak Indah Sebagai Manusia Dia Tidak Cocok Ditaruh Dimanapun Dan Nanti Kuncinya Teorinya Immanuel Kan Disitu Moral Law Within Me Ada Hukum Moral Dalam Diriku Dalam Diri Kita Sudah Ada Hukum Moral Sifatnya Fitri Dibekalkan Allah Dalam Ruhani Kita Dalam Akal Kita Untuk Menemukan Hukum Itu Jadi Tidak Perlu Capek Capek Nyari Sudah Ada Tinggal Dihidupkan Kunci Teorinya Immanuel Kan Nanti Disitu Proyek Besarnya Immanuel Kan Tiga Ini Sebenarnya Yang Tentang Moral Tentang Hubungannya Dengan Kritik Akal Praktis Yang Pertama Kritik Akal Muni Kritik Deren Fernon Apa Yang Dapat Saya Ketahui Ini Nanti Yang Isinya Tentang Hubungannya Dengan Fenomenalisme Bagaimana Immanuel Kan Menggabungkan Antara Pengetahuan A A Prior Dari Akal Dengan Pengetahuan Empiris Dua-duanya Nyambung Kalau Bagi Orang Empiris Saya Tahu Ini Mikrofon Itu Sumbernya Dari Mikrofon Tidak Dari Pikiranku Sementara Bagi Orang Rasionalis Saya Tahu Ini Mikrofon Itu Dari Pikiranku Akalku Yang Membunyikan Bahwa Ini Mikrofon Kalau Akalku Tidak Bunyi Ini Mikrofon Dia Tidak Jadi Mikrofon Itu Bagi Orang Rasionalis Tapi Bagi Orang Empiris Tidak Dia Yang Menawarkan Dirinya Untuk Disebut Mikrofon Dengan Bentuknya Yang Seperti Ini Jadi Mau Tidak Mau Saya Harus Menyebut Ini Mikrofon Saya Tidak Mungkin Nyebut Ini Tempe Misalnya Ini Tempe Tidak Lise Akalku Tidak Nyambung Ini Kalau Dari Sini Kan Bisa Tak Bunyikan Sesuka Hati Ternyata Tidak Tapi Kebalikannya Orang Rasionalis Ini Mikrofon Itu Dari Akalku Yang Menyimpulkan Buktinya Apa Anak Kecil Mungkin Tidak Membunyikan Ini Mikrofon Ini Mainan Orang Di Pelosok Yang Tidak Pernah Ngerti Mikrofon Ini Bunyinya Tidak Mikrofon Jadi Isi Pikirannya Menentukan Itu Proyek Pertama Yang Kedua Kritik Akal Praktis Apa Yang Harus Saya Lakukan Dua Duanya Pakai Akal Moral Itu Nanti Dimanuel Kan Basisnya Juga Rasio Akal Dan Yang Ketiga Kritik Daya Penilaian Apa Yang Bisa Saya Harapkan Teleologi Nanti Dia Juga Nulis Tentang Agama Judulnya Religion Ketika Diterjemah Ke Bahasa Inggris Agama Dalam Batas Batas Akal Saja Nanti Teorinya Disebut Natural Theology Agama Yang Dirumuskan Pakai Akal Saja Ini Bukan Agama Yang Disembah Itu Tapi Rasionalitas Agama Tuhan Itu Secara Rasional Harusnya Gimana Alam Semesta Harusnya Gimana Kritik Daya Penilaian Itu Proyek Besar Ketiga Tiga Postulat Tentang Moral Postulat Itu Asumsi Asumsi Awal Yang Tidak Boleh Dibantah Jangan Dimentahkan Tentang Moralitas Katanya Emanuel Kan Moralitas Itu Akan Exis Mensyaratkan Tiga Hal Otonomi Immortality Dan God Yang Pertama Otonom Orang Tidak Bisa Disebut Bermoral Kalau Dia Tidak Otonom Tidak Bebas Saya Rajin Kenapa Diawasi Terus Sama Ustadzku Tidak Bebas Bukan Pilihanmu Sendiri Berarti Saya Tekun Sekali Saya Semester Ini Pak Kuliahnya Tidak Pernah Bolong Kenapa Diancam Sama Kaprodinya Pak Kalau Kuliahnya Bolong Bolong Laki Tidak Dio Jadi Terpaksa Saya Aktif Itu Kamu Tidak Bisa Disebut Bermoral Bukan Pilihanmu Sendiri Jadi Syaratnya Itu Kalau Kebebasan Tidak Ada Tidak Ada Gunanya Nilai Moral Tidak Perlu Moralitas Tidak Tidak Bebas Yang Kedua Immortality Immortality Bahasa Letter Nya Keabadian Maksudnya Hidup Ini Tidak Boleh Selesai Hanya Dengan Orang Mati Harus Ada Hidup Sesudah Mati Dalam Rangka Apa Perhitungan Kalau Hidup Ini Selesai Hanya Begitu Orang Meninggal Terus Selesai Banyak Loh Orang Itu Yang Jahat Mulai Lahir Sampai Mati Dan Enak Terus Hidupnya Ada Orang Baik Mulai Kecil Sampai Dewasa Sampai Meninggal Baik Terus Tapi Hidupnya Sumpek Terus Kalau Tidak Ada Rewet Tidak Ada Balasan Orang Berbuat Moral Hidup Itu Selesai Dengan Orang Meninggal Tidak Ada Gunanya Moralitas Orang Tidak Akan Percaya Dengan Moralitas Pak Saya Itu Sabar Ditunggu Aja Orang Sabar Itu Nanti Akhirnya Bahagia Ditunggu Ini Saya Sudah Mau Mati Nih Bahagia Bahagia Sampai Meninggal Sampai Akhirat Protes Loh Ternyata Tidak Ada Akhirat Itu Rugi Aku Ngapain Kemarin Aku Sabar Sabar Sudah Nekat Aja Loh Kalau Tidak Ada Itu Orang Bisa Sakkar PD Harus Ada Hari Pembalasan Kalau Tidak Ya Moralitas Susah Tegak Orang Bisa Berdalih Ala Ngapain Gitu Gitu Amat Santai Aja Nikmati Aja Hidup Hidup Cuma Sekali Kan Itu Nanti Tidak Hidup Tidak Cuma Sekali Ada To be Continued Jadi Begitu Kalian Meninggal Itu Tulisannya Bukan The end Tapi To be Continued Jadi Hati Setelah Itu Ada Ceritanya Lagi Karena Kalau Tidak Orang Tidak Akan Mau Perbuat Moral Jadi Immortality Hidup Sesudah Mati Harus Ada Yang Ketiga God God Ini Fungsinya Dua Dari Dialah Nanti Sumber Moralitas Yang Pasti Yang Kedua Panitia Hari Akhir Ketuanya Harus Tuhan Manusia Tidak Mungkin Dia Yang Dinilai Ketua Jurinya Harus God Yang Maha Adil Jadi Tuhan Itu Sifatnya Postulat Kalau Di Emanuel Kan Hari Akhir Itu Postulat Postulat Itu Asumsi Dia Harus Ada Dalam Rangka Moralitas Harus Tegak Kalau Tiga Hal Ini Tidak Ada Moralitas Tidak Akan Bisa Tegak Kalau Tidak Ada Kebebasan Moralitas Tidak Ada Nilainya Kalau Tidak Ada Hidup Sesudah Mati Tidak Ada Immortality Juga Orang Akan Segan Mengikuti Moralitas Kalau Tidak Ada Tuhan Sumber Moralitas Tidak Ada Nanti Jurinya Risap Tidak Ada Ini Kayak Pembuktian Tuhan Secara Rasional Versi Emanuel Kan Jadi Kalau Dalam Filosofat Agama Biasanya Disebut Pembuktian Moral Tapi Tuhan Sifatnya Hanya Implikatif Sebagai Syarat Wajib Tegaknya Moralitas Nah Sekarang Dasarnya Bagi Emanuel Kan Moralitas Itu Harus Dibangun Atas Tiga Hal Personal Autonomi Respect Sama Duty Autonomi Personal Penghormatan Penghargaan Dan Kewajiban Dan Kuncinya Ada Di Rasio Tadi Moralitas Adalah Rasional Self Regulator Jadi Pengatur Diri Yang Rasional Maka Dia Harus Otonom Free Bebas Orang Yang Tidak Bebas Tidak Bisa Disebut Bermoral Maka Moralitas Dibangun Atas Dasar Otonomi Setiap Orang Untuk Milih Pastinya Yang Kedua Moralitas Harus Dibangun Atas Dasar Respect Memanusiakan Manusia Bukan Menjadikan Manusia Sebagai Alatnya Moral Tapi Manusia Harus Jadi Tujuannya Moral Ini Nanti Kritiknya Immanuel Kan Pada Aliran Yang Namanya Utilitarianisme Atau Teleologisme Bahwa Moral Itu Yang Penting Tujuannya Misalnya Biar Masyarakat Tertid Akhirnya Manusianya Dikorbakan Untuk Tertidnya Masyarakat Jadi Tidak Manusia Jangan Jadi Alat Manusia Harus Tujuannya Moral Jangan Dia Jadi Alatnya Moral Manusia Yang Harus Merasakan Moralitas Dia Jangan Jadi Efek Atau Akibatnya Tujuannya Moralitas Yang Ketiga Duty Kewajiban Bangunan Yang Moralitas Atas Dasar Tiga Itu Otonomi Respect Dan Duty Kalau Nilai Moral Ada Tiga Ada Blame Worthy Ada Acceptable Dan Ada Price Worthy Yang Disebut Bermoral Itu Yang Paling Kanan Yang Price Worthy Kalau Yang Paling Kiri Jelas Tidak Bermoral Act Wrongly Melakukan Tindakan Yang Salah Yang Tengah Itu Netral Acceptable Belum Bermoral Karena Niat Niatnya Salah Motivasinya Salah Meskipun Tindakannya Baik Kalau Dalam Agama Nanti Ada Istilah Ikhlas Kalau Masih Bertujuan Masih Belum Murni Moral Tindakan Tindakan Kita Itu Act Wrongly Bisa Blame Worthy Layak Untuk Dicela Karena Jelek Ada Yang Acceptable Acceptable Ya Tidak Apa-apa Bisa Diterima Itu Cuma Tidak Apa-apa Ada Price Worthy Price Worthy Itu Layak Dibuji Itu Nanti Kalau Dimanual Tergantung Jenis Tindakan Dan Motifnya Kalau Yang Blame Worthy Itu Jelas Jenis Tindakan Yang Jelek Kalau Tindakan Yang Jelek Ya Dia Pasti Jelek Ada Yang Acceptable Tindakannya Benar Baik Tapi Motifnya Salah Itu Bisa Diterima Kamu Ngaji Niatnya Nyari Kopi Atau Nyari Teh Lo Itu Acceptable Tidak Masalah Cuma Tidak Price Tidak Layak Dipuji Ngajimu Hanya Cuma Pingin Nyari Teh Kayak Tadi Kamu Ke Masjid Niatnya Biar Ketemu Dia Karena Sekarang Dia Rajin Ke Masjid Itu Acceptable Tindakan Baik Cuma Motifnya Salah Jadi Hanya Bisa Diterima Yang Tidak Bisa Diterima Itu Yang Act Wrongly Kamu Tidak Ke Masjid Itu Jelek Pasti Blame Worthy Kamu Ngomong Jujur Cuma Niatnya Biar Dipuji Jujur Bagus Cuma Motifnya Salah Pengen Dibuji Hanya Acceptable Tidak Price Worthy Jadi Mikirnya Jangan Hitam Putih Ini Bermoral Atau Tidak Bermoral Tidak Begitu Jadi Ada Tiga Blame Worthy Atau Acceptable Atau Price Worthy Sekarang Mulai Hati-hati Kalau Melakukan Tindakan Makanya Kalau Dalam Islam Niat itu Penting Ditekankan Nah Ini Bahasa Arabnya Begitu Ini Bahasa Inggris Jermannya Versi Immanuel Khan Kalian Kadang-kadang Kalau Cuma Pakai Dalil Rasanya Kurang Mantep Cuma Kalau Kola Immanuel Khan Sudah Ampo Sudah Merasa Sudah Besar Ini Kritiknya Bada Teleologisme Bahwa Moral Itu Jangan Dinilai Hasilnya Kenapa Bisa Jadi Orang Melakukan Sesuatu Niatnya Jahat Hasilnya Kok Malah Baik Kan Seringkali Kamu Begitu Jadi Hati-hati Ngukurnya Jangan Dari Hasil Jadi Kalau Dilihat Dari Hasil Kadang-kadang Niatmu Baik Hasilnya Jelek Atau Niatmu Jelek Hasilnya Baik Niatmu Baik Bantu Temen Hasilnya Jelek Dia Malah Salah Paham Kan Sering Begitu Niatmu Baik Ingin Ngaji Nyari Ilmu Hasilnya Jelek Disini Mungkin Malah Ngomong Orang Lain Malah Ngantuk Malah Tidak Paham Malah Bingung Malah Macem-macem Hasilnya Padahal Niatnya Tadi Baik Jadi Hasil Tidak Bisa Dinilai Dari Nilai Moral Itu Tidak Bisa Dinilai Dari Hasilnya Alasan Pertama Itu Alasan Kedua Hasil Itu Kita Tidak Bisa Kontrol Tidak Ada Jaminan Kita Melakukan Proses A Hasilnya Pasti B Ngambil Minum Satu Gelas Ini Sudah Cukup Bikin Saya Tidak Ngantuk Sudah Habis Gelas Kamu Teklak Terus Ini Berarti Harus Nambah Lagi Padahal Kamu Rencananya Tadi Satu Gelas Sudah Habis Gelasnya Tanda Sejak Tadi Ngantuk Tidak Ilang Ternyata Kamu Tidak Bisa Kontrol Jadi Maka Jangan Dijadikan Patoan Hasil Itu Di Luar Kuasa Kita Kopi Karena Sudah Habis Semua Sudah Ngambil Kamu Tidak Kejata Waduh Ngantuk Ini Eh Ternyata Malah Tidak Ngantuk Karena Kamu Misuh Misuh Tadi Tidak Kebagian Kopi Jadi Marah Kamu Lirik Terus Enak Yang Dapat Kopi Malah Kamu Tidak Ngantuk Sekarang Kamu Tidak Bisa Kontrol Hasil Ternyata Kalau Dalam Islam Kan Begitu Masuk Fase Kok Ion Tidak Lulus Saja Saya Sudah Putus Asa Nyerah Mesti Tidak Lulus Aku Eh Malah Nilai Bagus Kan Sering Kita Begitu Kenapa Ternyata Hasil Diluar Kuasa Kita Jadi Yang Pertama Kenapa Bukan Hasil Yang Diukur Karena Hasil Itu Bisa Kebolak Balik Niatnya Baik Hasilnya Jelek Atau Sebaliknya Yang Kedua Hasil Perbuatan Itu Di Luar Kontrol Kita Yang Ketiga Satu Satunya Yang Bisa Kita Kontrol Adalah Niat Kita Dan Yang Pasti Baik Itu Niat Kita Makanya Nanti Ada Bab Terkhusus Dalam Teorinya Emanuel Namanya Good Will Good Will Itu Niat Baik Teorinya Emanuel Kan Itu Masuk Juga Disini Fenomena Nomena Fenomena Itu Barang Yang Sudah Masuk Dalam Panca Indera Kita Dalam Cermatan Kita Kacamata Kacamata Ini Begitu Saya Lihat Dia Jadi Fenomena Tapi Kacamata Ini Sendiri Aslinya Di Luar Tangkapan Panca Indera Namanya Nomena Manusia Konsep Manusia Di Kepalaku Ini Nomena Tapi Manusia Manusia Yang Saya Lihat Ini Namanya Fenomena Jadi Fenomena Itu Sesuatu Yang Sifatnya Empiris Kebalikannya Kalau Nomena Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Dijangkuk Empiris Begitu Dijangkuk Oleh Panca Inderamu Dia Jadi Fenomena Nomena Sifatnya Pasti Kalau Fenomena Sifatnya Berubah Ganti Ganti Jadi Hidup Kita Itu Punya Dua Variable Fenomena Dan Nomena Yang Bisa Diakses Oleh Panca Indera Yang Sifatnya Empiris Namanya Fenomena Di balik Yang Bisa Diakses Itu Ada Nomena Nah Moral Katanya Emanuel Kan Tidak Bisa Ada Di Fenomena Karena Dia Berubah Ubah Prinsip Moral Itu Tidak Boleh Ganti Ganti Tidak Boleh Di saat Tertentu Jujur Di saat Yang lain Bohong Tidak Boleh Dia Harus Universal Dan Kapanpun Dimanapun Begitu Maka Yang Punya Ciri Kapanpun Dan Dimanapun Begitu Itu Nomena Bukan Fenomena Karena Kalau Fenomena Dia Berubah Nah Moralitas Itu Ada Disitu Tadi Yang Sumbernya Tuhan Dan Macem Macem Kalau Digambar Nanti Jadi Kayak Gini Ini Gambaran Kasar Ya Di Emanuel Tidak Ketemu Human Nature Nature Manusia Itu Ada Di Tengah Tengah Kalau Yang Sebelah Kiri Realitas Kalau Manusia Dimensi Fisik Dan Hasrat Itu Realitas Fenomenal Kebinatangan Berperilaku Berdasarkan Insting Hukumnya Empiris Pakai Sebab Akibat Itu Fenomena Manusia Juga Ada Aspek Itunya Dimensi Fisik Dan Emosi Kita Itu Kebinatangan Jadi Ada Desire Ada Inclination Pingin Kawin Pingin Makan Pingin Minum Pingin Enak Pingin Nyaman Semua Makhluk Begitu Sifatnya Fenomenal Ada Yang Kanan Sendiri Dunia Reason Reason Ini Tandingkan Dengan Pandangannya Plato Dunia Idea Sifatnya Serba Perfect Serba Sempurna Dunia Nominal Anggap Saja Itu Wilayah Ketuhanan Manusia Ada Di Tengah Tengah Dia Punya Desire Punya Hasrat Naksu Keinginan Tapi Juga Punya Reason Jadi Hidupnya Manusia Itu Ketegangan Apa Ketegangan Itu Dialektika Pertarungan Antara Desire And Reason Jadi Manusia Itu Fenomenal Sekaligus Nominal Dia Ada Di Tengah Tengah Nah Untuk Perdoman Moral Dia Harus Ngadep Ke Atas Ngadep Ke Reason Disitulah Reason Universal Pasti Baik Pasti Benar Untuk Diterapkan Di Dunia Desire Dunia Inclination Dunia Kebinatangan Dunia Fisik Jadi Gambarnya Begitu Ada Binatang Manusia Dan Tuhan Fenomena Dan manusialah Yang komplit Saya tadi menyebut Dual Inclination Punya Dua Kecenderungan Kecenderungan Kebinatangan Punya Kecenderungan Ketuhanan Punya Cuma Kalau Moralitas Perdomannya Ya Tuhan Gak Mungkin Kita Moralitas Perdomannya Kebinatang Orang Yang Kecenderungannya Kebinatangan Mesti Atributnya Bukan Bermoral Orang Yang Imoral Binatang Itu kan Gitu Kawin Sakkarpe Mangan Sakkarpe Ngambil Miliknya Temannya Tidak Masalah Binatang Semua Kan Begitu Nah Baru Terus Good Will Katanya Immanuel Kan Satu-satunya Kebaikan Yang Pasti Tanpa Syarat Itu Good Will Kehendak Baik Nah Itu modelnya Tanya jawab Kalau Keberanian Keberanian Ini termasuk Kardinal Virtu Kebajikan Utama Kalau Di Aristoteles Katanya Immanuel Kan Tidak Keberanian Itu Tidak Pasti Baik Ya kan Kalau Kamu Berani Tapi Beraninya Ngerampok Berani Begal Berani Mukul Orang Itu Tidak Baik Padah Itu Berani Tapi Berani 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 Ada Situasi Jelek Jadi Ada Sarat Berani Pasti Baik Tidak Kalau Berani Nyusahin Orang Lain Tidak Baik Kecerdasan Kecerdasan Atau Pengetahuan Kalau Di Socrates Pengetahuan Pasti Baik Kecerdasan Pasti Baik Tidak Katanya Immanuel Kan Pengetahuan Kecerdasan Kalau Yang Punya Para Kriminal Malah Bahaya Orang Jahat Kok Cerdas Wah Nguatiri Itu Malah Bahaya Berarti Apa Tidak Pengetahuan Katanya Immanuel Kan Tidak Pasti Baik Kesehatan Tidak Katanya Immanuel Kan Kalau Yang Sehat Terus Tidak Sakit Sakit Orang Kayak Hitler Malah Bahaya Jadi Tidak Orang Orang Baik Sehat Terus Tapi Yang Orang Kayak Gitu Dikasih Sakit Biendang Tobat Jadi Kesehatan Tidak Tidak Selalu Baik Kebahagiaan Ya Juga Orang Orang Jahat Itu Kalau Dikasih Bahagia Hidupnya Tidak Baik Juga Mereka Harusnya Sumpah Hidupnya Jangan Dikasih Bahagia Kalau Dikasih Bahagia Malah Jelek Jahat Terus Ternyata Kebahagiaan Pengetahuan Keberanian Tidak Pasti Baik Satu Satunya Yang Pasti Dalam Situasi Apapun Baik Adalah Goodwill Keinginan Baik Loh Orang Jahat Pak Orang Jahat Kalau Punya Keinginan Baik Itu Apa Orang Kurang Ajar Kalau Dia Punya Niat Baik Baik Itu Sudah Tidak 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 Goodwill Itu Dimanapun Pasti Baik Semua Kebajikan Yang Lain Ada Situasi Situasi Dimana Dia Jadi Jelek Tapi Yang Goodwill Ini Sarat Mutrat Kemoralitas Itu Harus Diawali Dari Goodwill Diawali Dari Niat Makanya Para pencerama Itu Sering Ngawali Ngomong Pake Niat Goodwill Itu Kalimatnya The only Thing Good Without Qualification Is Goodwill Satu Satunya Yang Baik Tanpa Pengecualian Tanpa Sarat Apapun Adalah Goodwill Goodwill Nah Cuma Ada Prosesnya Bagaimana Kita Biar Punya Goodwill Sarat Pertama Mekir Tadi kan Dibilang Tidak ada Nilainya Kebaikan Atau Kebenaran Itu Yang Kita Tidak Otonom Biar Kita Otonom You Harus Mekir Sendiri Nyari Yang Baik Untuk Kita Terus Kita Niati Baik Kita Jalankan Jadi Untuk Memiliki Goodwill Yang pertama Mekir Terus Cara Mekirnya Gimana Dasarnya Apa Pikirkanlah Kewajiban Maksudnya Pikir Kewajiban Itu Pikirkanlah Apa Yang Memang Harus Kamu Lakukan Apa Yang Seharusnya Kamu Lakukan Jadi Untuk Ketemu Goodwill Berpikirlah Apa Sih Yang Harus Aku Lakukan Identifikasi Oh ada Temanku Sakit Apa Yang Harus Aku Lakukan Kewajibanku Apa Ada Tetanggaku Kesusahan Ada Temanku Kebanjiran Apa Yang Harus Lakukan Kewajibanku Apa Lah Terus Kita Tahunya Bahwa Itu Kewajiban Caranya Gimana Caranya Adalah Dengan Hukum Moral Hukum Moral Adanya Dimana Dalam Dirimu Kamu Sudah Tahu Jadi Karena Dia Sudah Ada Dalam Diri Kita Jadi Untuk Cari Goodwill Gimana Caranya Berpikirlah Apa Yang Harus Kamu Lakukan Pasti Ketemu Kenapa Karena Ketika Kamu Cari Apa Yang Harus Kamu Lakukan Itu Kamu Sedang Masuk Kerana Hukum Moral Moral Itu Kan Tindakan Yang Baik Dan Itu Kamu Sudah Ngerti Yang Baik Itu Apa Dalam Dirimu Jadi Cuma Jalannya Mikir Tidak Dirabah Dikiro Kiro Atau Pakai Srek Tidak 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 Difikir Nanti Kamu Akan Ketemu Mana Yang Baik Jadi Orang Baik Itu Kalau Versinya Immanuel Orang Yang Menguasai Kehendaknya Dan Mampu Mengikuti Hukum Moral Jadi Will Untuk Patuh Pada Aturan Moral Itu Berarti Orang Baik Jadi Niat Yang Baik Untuk Mengikuti Pedoman Moral Temonya Immanuel Kan Itu Kalimat Di Bukunya A good Will Is Not Good Because Of What It Effect And Accomplish It Is Good In It Self Niat Baik Itu Tidak Bersifat Baik Hanya Karena Efek nya Efek Yang Sudah Terjadi Tapi Niat Niat Baik Itu Good It In Self Baik Dalam Dirinya Sendiri Even If By Atmos Effet The Good Will Accomplish Nothing It Would Still Sign Like A Jewel Meskipun Setelah Dijalankan Benar Dengan Segenap Daya Upaya Ternyata Good Will Itu Tidak Ada Hasilnya Sudah Niat Baik Bantu Ternyata Tidak Sukses It Would Still Sign Tetap Bercahaya Seperti Mutiara Like A Jewel For Its Own Sake Karena Dia Sendiri Memang Sudah Bercahaya As Something Which Has Full Value In Itself Sebagaimana Kalau Usaha Tadi Sukses Bernilai Sepenuhnya Jadi Kalau Kita Sudah Niat Baik Melakukan Hal Yang Baik Hasilnya Apapun Tidak Masalah Kita Sudah Tergolong Orang Bermoral Sudah Bantu Sekuat Daya Tidak Sukses Tidak Masalah Sudah Bermoral Sudah Bercahaya Nah Itu Menurut Immanuel Karena Parameternya Tidak Di Usaha Tapi Di Hasil Terus Sekarang Kewajiban Sejak Tadi Ngomong Kewajiban Kewajiban Menjelaskannya Susah Saya Kasih Ilustrasi Bayangkan Kita Ngasih Hadiah Ke Ibu Maunya Tak Kasih Contoh Ke Pacar Kita Tidak Enak Bayangkan Kita Ngasih Bunga Ke Ibu Kita Pada Hari Ibu Karena Hari Cari Cari Tidak Tidak Ada Nah Kamu Ngasih Bunga Tapi Tujuannya Untuk Membuat Gembira Untuk Wah Biar Ibuku Surprise Ya Biar Ibuku Tiba Tiba Senang Meskipun Kamu Tahu Bahwa Sebenarnya Kamu Wajib Untuk Berbakti Pada Ibumu Nah Kita Ngasih Bunga Untuk Bikin Surprise Untuk Bikin Ibu Gembira Itu Kalau Versinya Immanuel Termasuk Perilaku Moral Tidak Tidak Kenapa Ada Tujuannya Kalau Ada Tujuannya Berarti Yang Diincir Tujuannya Kalau Ibumu Tidak Surprise Tidak Gembira Mungkin Kamu Kecewa Dikasih Bunga Selamat Hari Ibu Bunga Alah Duit Diceh Cah Dinggo Tuku Ya Kan Ini Buk Mopo Itu Kamu Buang Buang Duit Buk Dinggo Ma'am Baik Dan Kamu Kecewa Luar Biasa Itu Sudah Dipeli Bunga Gimana Tidak Tidak Termasuk Kalau Yang Tiga Kategori Di Awal Tidak Termasuk Price Worthy Tidak Termasuk Perbuatan Moral Kenapa Ya Karena Tindakan Moral Itu Harus Don't Out Of Respect For The Moral Law Jadi Kenapa Kamu Kasih Ibumu Bunga Karena Memang Itu Yang Harus Aku Lakukan Itu Bentuk Bakti Kepadanya Bukan Urusan Dia Mengembirakan Atau Enggak Itu Urusan Lain Itu Urusan Tujuan Jadi Dari Kewajipan Itu Gambarannya Kewajipan Itu Apa Kalau Gitu Enggak Usah Ngirim Bunga Enggak Perbuatan Itu Bukan Sesuatu Yang Tidak Tidak Bermoral Dalam Arti Jelek Tapi Kayak Tadi Acceptable Kalau Bahasa Filsafat Moralnya Dia Non Moral Non Moral Itu Enggak Ada Hubungannya Sama Moral Atau Pakai Istilah Lain Kadang-kadang Pakai Istilah Amoral Ini Mahasiswa Filsafat Awas Keleru Kalau Ada Mahasiswa Sama Mahasiswi Nginep Di kos-kosan Berdua Itu Bukan Amoral Tapi Immoral Ada Bedanya Kalau Amoral Itu Netral Dari Penilaian Moral Saya Tadi Baru Minum Teh Itu Minum Silahkan Minum Aja Tidak Hubungannya Sama Moral Jadi Perbuatan Perbuatan Yang Bernilai Netral Tadi Acceptable Nilainya Netral Itu Amoral Tidak Ada Hubungannya Dengan Moral Bukan Moral Kalau Immoral Itu Baru Berlawanan Dengan Nilai Moral Jadi Kalau Kamu Bawa Pacarmu Nginep Berdua Terus Ada Yang Bilang Kamu Melakukan Perbuatan Amoral Salah Bapak Tidak Saya Berani Taruhan Saya Tidak Amoral Karena Yang Kamu Lakukan Itu Immoral Bukan Amoral Nanti Pak RT Alhamdulillah Dapat Wawasan Baru Jadi Apa Si Yang Bener Itu Yang Bener Itu Bermoral Itu Yang Pertama Sesuai Dengan Kewajiban Kewajiban Itu Kayak Gini Menjelaskannya Gampang Kenapa Kamu Ngaji Ya Karena Ngaji Itu Baik Selesai Karena Ngaji Itu Baik Saya Harus Ngaji Simple Tidak Tidak Saya Pengen Jadi Ali Filsafat Pak Saya Pengen Macem-macem Tujuannya Kalau sudah Macem-macem Yaitu Baik Tapi Amoral Jadi Masih ada Motif Yang Diluar Goodwill Diluar Niat Baik Untuk Melakukan Perbuatan Tapi Yang Diluar Itu Bahasa Agama Saya Berarti Ikhlas Itu Kenapa Kamu Belajar Ya Memang Saya Harus Belajar Bukan Karena Biar Saya Pinter Pak Biar Lulus Cepet Pak Biar Kumlot Tidak Ya Memang Karena Saya Harus Belajar Oke Nah Inilah Nanti Yang Lebih Memperjelas Nyawa Teorinya Ada Disini Pembedaan Antara Imperatif Hipotetis Dan Imperatif Kategoris Imperatif Itu Perintah Kewajiban Imperatif Hipotesis Itu Apa Melakukan Sesuatu Dengan Tujuan Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang Lain Kayak Tadi Kamu Harus Rajin Kuliah Ya Biar Lulus Ujiannya Itu Imperatif Hipotetis Yang Kedua Ini Yang Disebut Moral Beneran Oleh Immanuel Kan Imperatif Kategoris Kategorikal Imperatif Rumusnya Pendek Apa Yang Harus Aku Lakukan Itu Aja Kalau Kalau Di Atas Tadi Rumusnya Apa Yang Harus Aku Lakukan Untuk Mewujudkan Sesuatu Kalau Imperatif Kategoris Itu Cukup Apa Yang Harus Aku Lakukan Itu Aja Aku Tidak Boleh Bunuh Orang Titik Apapun Alasannya Apapun Tujuannya Tidak Penting Pokoknya Aku Tidak Boleh Bunuh Orang Itu Imperatif Kategoris Jadi Tidak Ada Saratnya Hipotetis Itu Masih Bersarat Kalau Terbukti Benar Ya Benar Kalau Tidak Kan Itu Hipotesis Maka Imperatif Hipotetis Itu Perbuatan Yang Dilakukan Bersarat Di Awal Atau Di Akhir Di Tujuan Atau Disarat Awalnya Kalau Kamu Baik Padaku Aku Baik Padamu Itu Syarat Di Awal Itu Hipotetis Juga Nah Yang Disebut Benar-benar Moral Kategoris Jadi Perintah Yang Sifatnya Kategoris Ya Sudah Kategori Wajiban Sudah Aku Harus Bantu Orang Lain Titik Tidak Pakai Jika Aku Sudah Kaya Jika Aku Sudah Jadi Orang Jika Tidak Pokoknya Aku Harus Bantu Orang Titik Nah Itu Namanya Imperatif Kategoris Kayak Saya Bilang Tadi Aku Harus Ngaji Sudah Aku Harus Belajar Tidak Pakai Sarat Tidak Pakai Karena Agama Menyuruh Itu Karena Agama Tidak Menyuruh Berarti Kamu Tidak Belajar Biar Aku Lulusnya Cepat Kalau Kamu Lulusnya Lama Berarti Sia Belajarmu Jadi Itu Berarti Imperatif Hipotetis Yang Bermoral Itu Yosinau Yosinau Gitu Tidak Usah Dibahas Macem Macem Imperatif Kategoris Itu Isinya Biasanya Hukum Hukum Moral Kemudian Kalau Kita Ingin Jadi Orang Bermoral Pasti Akan Menengok Kesana Kenapa Sih Kok Harus Ada Imperatif Kategoris Yang Sifatnya Merentah Merentah Apun Tidak Bisa Pakai Sarat Sarat Tadi Tidak Bisa Kita Pakai Tujuan Tidak Bisa Tidak Ini Sudah Ada Dalam Diri Kita Kok Pakai Kita Diatur Atur Di Berentah Katanya Yang pertama Karena Kita Tidak Sempurna Jadi Butuh Aturan Dalam Diri Kita Dan Tuhan Tahu Itu Maka Kita Dikasih Itu Dikasih Perdoman Makanya Istilah Tanyakan Hatimu Itu Karena Kamu Sudah Punya Koleksi Itu Dalam Dirimu Kesempurnaan Kita Tergantung Kemampuan Kita Menghidupkan Nilai Moral Yang Ada Dalam Diri Kita Yang Kedua Aturan Aturan Itulah Nanti Yang Memandu Hidup Kita Kalau Dalam Islam Bahasa Islam Kita Diturunkan Allah Ke dunia Dikasih Alat Sama Dikasih Bahan Materi Bahan Untuk Hidup Itu Moralitas Yang Tertanam Dalam Diri Kita Dan Alat Akal Jadi Dengan Akal Kita Temukan Nilai Moral Dalam Diri Kita Kemudian Kita Hidupkan Itulah Orang Yang Bermoral Imperatif Kategoris Sekarang Rumusnya Imperatif Kategoris Ada Rumusnya Dua Tadi kan Kita Disuruh Mikir Mikir Menemukan Prinsip Moral Yang Sifatnya Kategoris Caranya Bagaimana Menurut Immanuel Kan Ujilah Pilihan Moral Dengan Dua Hal Ini Nanti Kamu Ketemu Bahwa Itu Kategoris Atau Tidak Jadi Setiap Kali Kamu Meleh Tindakan Pilih Dua Hal Ini Yang Pertama Apa Pilih Pilih Yang Menurut Bisa Jadi Prinsip Yang Universal Siapapun Orangnya Juga Akan Kayak Kamu Meleh Itu Kalimatnya Immanuel Kan What is Fair For One Is Fair For All Payang Adil Bagi Satu Orang Adil Bagi Semua Maka Ketika Kamu Mau Meleh Saya Ini Harus Ini Apa Kira Kira Kalau Orang Lain Juga Pak Ini Tidak Semua Orang Juga Kalau Semua Orang Pasti Milih Kayak Pilihan Saya Hasil Renungan Kita Itu Berarti Imperatif Kategoris Antara Berbakti Pada Orang Tua Dengan Cuek Sama Orang Tua Kira Kira Orang Lebih Milih Mana Itu Kan Kelihatan Pasti Orang Lebih Milih Berbakti Pada Orang Tua Karena Mungkin Jasanya Banyak Untuk Kita Nah Ini Kategoris Pasti Berbakti Sementara Lawannya Berarti Bukan Moral Jadi Setiap Kali Menghadapi Pilihan Moral Pilihlah Tindakan Yang Bisa Jadi Universal Mungkin Kamu Bisa Menjustifikasi Perbuatan Jelekmu Dengan Akalmu Tapi Kalau Menjawab Pertanyaan Universalitas Itu Agak Susah Misalnya Pak Saya Ini Ujian Nyontek Tapi Nyontek Saya Ini Dalam Rangka Birul Waliden Misalnya Kamu Bisa Jawab Untuk Subyektivitas Tapi Kira Kira Prinsip Nyontek Untuk Birul Waliden Itu Bisa Universal Enggak Kira Kira Semua Orang Akan Pakai Itu Enggak Kalau Enggak Berarti Kamu Keliru Mesti Itu Cuma Bikin Bikin Bikinan Sendiri Yang Kedua Prinsip Kemanusiaan Perlakukan Manusia Sebagai Manusia Baik Terhadap Dirimu Maupun Terhadap Orang Lain Kayak Tadi Jangan Jadikan Manusia Sebagai Alat Tapi Jadikan Semua Manusia Sebagai Tujuan Always Treat Human Being As An In Themselves Never Simply As A Means To An Jadi Prinsip Ini Yang Kamu Peleh Itu Memanusiakan Manusia Tidak Ujian Kedua Kalau Dia Memanusiakan Manusia Berarti Kategoris Kalau Tidak Tidak Kategoris Memanusiakan Manusia Itu Termasuk Memanusiakan Dirimu Sendiri Tak Kasih Contoh Ujian Untuk Dua Prinsip Ini Misalnya Tentang Jujur Dan Bohong Tadi Kenapa Bohong Itu Salah Kan Kita Sering Ngomong Lupa Bohong Itu Kadang Kadang Benar Lupa Misalnya Saya Itu Dulu Waktu Di Sekolah Sering Dikasih Contoh Guru Misalnya Ada Orang Ngamuk Ngamuk Mau Nyari Temen Mau Dibunuh Terus Tanya Kamu Ngerti Temen Tidak Kalau Saat Itu Kan Harus Bohong Kalau Tidak Bohong Nyawanya Melayang Jadi Bohong Itu Kadang Kadang Boleh Sekarang Jejirlah Dua Prinsip Itu Bohong Itu Selalu Baik Jujur Itu Pasti Baik Ataukah Jujur Itu Kadang Kadang Jelek Sebaliknya Bohong Itu Pasti Jelek Atau Bohong Itu Kadang Kadang Juga Ada Baiknya Kalau Ingin Yang Sifatnya Kategoris Tadi Uji Dengan Dua Hal Ujian Pertama Tadi Tes Universalitas Kalau Kita Membolehkan Orang Bohong Prinsip Bohong Itu Boleh Kemudian Di Universalkan Kalau Semua Orang Terus Bohong Maka Benar Tidak Ada Artinya Kata-kata Bohong Dan Benar Kehilangan Fungsinya Kalau Ternyata Kebenaran Dan Kebohongan Itu Sama Saja Alapak Bohong Boleh Terus Jujur Itu Gunanya Apa Kalau Bohong Dan Jujur Dicampur Disamakan Begitu Saja Kalau Kalau Kamu Ngomong Kayak Hari Ini Kamu Kan Susah Luar Biasa Membedakan Mana Jujur Mana Bohong Mana Berita Asli Mana Berita Hoax Itu Karena Orang Tidak Menetapi Prinsip Kategoris Bahwa Bohong Itu Mesti Jelek Tapi Orang Memegangi Prinsip Bohong Itu Kadang Kadang Baik Jadi Ketika Prinsip Ini Di Universalkan Lama Lama Kata-kata Bohong Kehilangan Relevansinya Kata-kata Kebenaran Juga Kehilangan Relevansinya Kalau Bohong Itu Ada Baiknya Berarti Kebalikannya Harusnya Jujur Juga Ada Jeleknya Kemudian Semua Kata-kata Campur Baik Buruk Tidak Bisa Dibedakan Lagi Di Level Universalitas Jadi Prinsip Kebohongan Harusnya Tidak Bisa Universal Kalau Pikiran Kita Jernih Terus Yang Kedua Coba Dicek Kebohongan Itu Untuk Kamu Bisa Bohong Ada Saratnya Orang Yang Kamu Bohongi Harus Bodoh Harus Tidak Ngerti Kalau Bohongan 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 Kamu Langsung Ketauan Jadi Saratnya Untuk Bohong Adalah Orang Yang Kamu Bohongi Tidak Ngerti Atau Bodoh Atau Atau Kamu Bodoh Bohongan Kamu Bodohkan Kamu Posisikan Dia Sebagai Orang Bodoh Bodoh Orang Lain Saya Tidak Tau Bahasa Jawa Bodoh Menteri Posisinya Dimana Ngabusi Wong Yang Menteri Membodohkan Orang Kamu Yang Menteri Dia Menteri Orang Lain Itu Pasti Tidak Lolos Tes Kemanusiaan Kamu Merendahkan Dia Kalau Kamu Sedang Bikin Berita Palsu Berita Hoax Itu Sebenarnya Kamu Sedang Melakukan Dehumanisasi Kamu Sedang Tidak Memanusiakan Manusia Kamu Anggap Indonesia Buduh Kamu Pinteri Dengan Kebohongan Mungkin Kamu Ingin Mempopulerkan Bahwa Bohong Itu Kadang Kadang Baik Tapi Pasti Kebohongan Itu Tidak Kategoris Kenapa Tidak Lolos Tes Tes Universalitas Dan Tes Humanitas Begitu Kamu Bohong Kamu Tidak Memanusiakan Manusia Dan Yang Kedua Prinsip Kebohongan Tidak Bisa Universal Kapanpun Dan Dimanapun Berlaku Karena Kapanpun Dan Dimanapun Berlaku Orang Bohong Rusak Kebenaran Tidak Ada Artinya Itu Contohnya Ujian Dua aspek Universalitas Dan Humanitas Pokoknya Apapun Yang Tidak Bisa Universal Atau Apapun Yang Melecehkan Kemanusiaan Pasti Itu Bukan Moral Atau Bukan Imperatif Kategoris Oke Kalau Dalam Filsafat Moral Yang Dimulai Sokrates Dan Kawan-kawan Itu Ada Istilah Sumum Bonum Sumum Bonum Itu Kebajikan Tertinggi Kalau Di Sokrates Ketemunya Pengetahuan Nanti Di Aristoteles Ketemunya Kebahagiaan Kalau Katanya Immanuel Kan Bukan Kebahagiaan Saja Sumum Bonum Itu Sumum Bonum Itu Kebahagiaan Dan Kebajikan Imperatif Kategoris Tadi Karena Dia Bukan Teleologis Tidak Kebahagiaan Itu Boleh Jadi Tujuan Jadi Kalau Di Immanuel Kan Gini Kalau Kamu Baik Menjalankan Kewajiban Moral Kamu Akan Bahagia Pasti Tapi Bahagia Jangan Dijadikan Tujuan Kalau Kamu Belum Bahagia Pak Saya Sudah Bermoral Sekali Kok Belum Bahagia Ada Yang Salah Pasti Karena Ketika Kamu Melakukan Perbuatan Moral Itu Kamu Punya Motif Lain Selain Perbuatan Itu Sendiri Karena Motif Tidak Terpenuhi Terus Kamu Kecewa Dan Tidak Jadi Bahagia Jadi Rumusnya Itu Saya Sudah Ngasih Sedekah Harusnya Kembali 700% Ini Tidak Kembali Kembali Tidak Tunggu Tunggu Sudah Berbulan Bulan Kalau ingin Berbuat Baik Tidak Boleh Ada Motif Balik Kalau Motif Balik Itu Namanya Dagang Ya Kan Lu Mau Sodak Kok Mau Dagang Nah Kebaikan Tertinggi Itu Ada Dalam Kebajikan Melakukan Perbuatan Moral Tanpa Pamre Yang Dari Situ Pasti Lahir Kebahagiaan Itulah Sumum Bonum Terima